Suparman beserta anak mantunya Tumina dan empat orang yaitu Adi, Soekarna, Rojali, dan Jarno, warga desa Ratu Abung, Kejamatan Abung Selatan, Lampu Utara, hanya dapat tertunduk lesu saat di gelandang petugas ke ruang pemeriksaan stat restrim Polsek Abung Selatan, usai dibekuk petugas di rumahnya saat sedang asik bermain judi kartu. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita dua set kartu remi dan uang tunai Rp293.000 sebagai barang bukti. Kapolsek Abung Selatan AKP Sukimanto mengatakan para pelaku berhasil ditangkap saat petugas yang sedang melakukan kiat patroli dalam operasi jempaka mendapatkan informasi ada warga yang sedang bermain judi. Melaksanakan patroli kita temukan di salah satu rumah ada motor, ada kenderaan, lalu kita sambang. Setelah kita sambang, kita lihat, rupanya ada beberapa orang melakukan tindak pidana perjudian, lalu kita gerbek, kita amankan, yaitu dua TKP bersamaan di rumah tersebut. Para pelaku perjudian ini dijerah dengan pasal 303 KUH pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.